Selama 170 hari berturut-turut, Brigade Al-Qasam masih terus tangguh menghadapi pasukan penjajah Zionis yang melakukan penetrasi ke beberapa front pertempuran. Perlawanan pejuang Palestina sejauh ini telah mengakibatkan terbunuhnya 596 perwira dan tentara serta melukai lebih dari 3.102 lainnya serta lebih dari 6.890 Zionis terluka. Pejuang Palestina juga mampu melakukan penghancuran total atau sebagian ratusan kendaraan militer Zionis. Mujahidin juga terus mengebom kendaraan musuh dan menghancurkan konsentrasi militer di berbagai pusat serangan. Dalam rilisnya pada Senin 25 Maret 2024, Brigade Al-Qasam memberitakan sejumlah titik perlawan terhadap penjajah Zionis. Pada Senin siang, Brigade Al-Qasam membombardir Ashdod dengan serangan rudal sebagai tanggapan terhadap sasaran warga sipil. Pada sore di hari yang sama, Brigade Al-Qasam menargetkan tank Zionis Merkfah dengan peluru Al-Yasin 105 di Jalan Al-Rashid, sebelah barat lingkungan Tal Al-Hawa di Kota Gaza. Malam harinya, Brigade Al-Qasam menargetkan tank Zionis Merkfah dengan peluru Al-Yasin 105 dan membakar seluruhnya di sekitar rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza. Brigade Al-Qasam juga menghancurkan pasukan Zionis yang menembus pinggiran lingkungan Al-Tufah di Kota Gaza dengan mortir, yang menyebabkan penarikan pasukan dari wilayah tersebut. Selama 170 hari berturut-turut, Brigade Al-Qasam masih terus tangguh menghadapi pasukan penjajah Zionis yang melakukan penetrasi ke beberapa front pertempuran. Perlawanan pejuang Palestina sejauh ini telah mengakibatkan terbunuhnya 596 perwira dan tentara serta melukai lebih dari 3.102 lainnya serta lebih dari 6.890 Zionis terluka. Pejuang Palestina juga mampu melakukan penghancuran total atau sebagian ratusan kendaraan militer Zionis. Mujahidin juga terus mengebom kendaraan musuh dan menghancurkan konsentrasi militer di berbagai pusat serangan. Dalam rilisnya pada Senin 25 Maret 2024, Brigade Al-Qasam memberitakan sejumlah titik perlawan terhadap penjajah Zionis. Pada Senin siang, Brigade Al-Qasam membombardir Ashdod dengan serangan rudal sebagai tanggapan terhadap sasaran warga sipil. Pada sore di hari yang sama, Brigade Al-Qasam menargetkan tank Zionis Merkva dengan peluru Al-Yasin 105 di Jalan Al-Rashid, sebelah barat lingkungan Tal Al-Hawa di Kota Gaza. Malam harinya, Brigade Al-Qasam menargetkan tank Zionis Merkva dengan peluru Al-Yasin 105.